Hasil Liga Inggris Matchday 16, Arsenal sukses mengalahkan Wolves dengan skor 2-0 di Molinex Stadium minggu 13 November 2022 dini hari. Beres Martin Odegaard di babak kedua pada menit ke-54 dan 75 memberikan 3 poin penting untuk Arsenal kukoh di puncak klasemen Liga Inggris. Pelatih Arsenal Mikel Arteta memuji penampilan anak asuhnya yang tampil dominan dan penuh keberanian serta kesabaran dalam laga. Arsenal lah yang mendominasi permainan tapi kesulitan membongkar pertahanan lawan Wolves. Tim berjuluk The Gunners unggul penguasaan bola 63% berbanding 37% milik tim asuhan Julen Lopetegui. Jumlah tembakan yang diciptakan kedua tim tidak jauh berbeda, Arsenal 14 dan Wolves 11. Pelanggaran yang dilakukan Wolves juga relatif lebih sedikit tetapi menghasilkan kartu kuning lebih banyak dari Arsenal. Tapi gol yang dinantikan baru tercipta di babak kedua melalui gelandang kreatif yaitu Martin Odegaard. Arsenal memang jauh lebih baik di babak kedua dan memiliki lebih banyak keberanian untuk mengambil resiko serta tidak membiarkan lawan berkesempatan untuk berlari. Dan saat hari pertandingan melawan Wolves adalah pelajaran tentang menjadi sangat sabar. Permainan yang dimainkan membuatnya sulit ditembus karena ruang yang sedikit. Hal itulah yang membuat frustasi karena Wolves menunggu kesalahan itu untuk mengejar Arsenal. Kecepatan, tujuan dan keberanian untuk mengambil lebih banyak inisiatif jauh lebih baik di babak kedua. Dan alhasil, Arsenal lah yang berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan ini membuat Arsenal memimpin kelas meneliga Inggris dengan selisih lima angka dari Manchester City. Ryan itu menjadi yang ketiga bagi Meriam London. Berada di puncak kelas meneliga Inggris pada Natal, musim 2002-2003 finish sebagai runner-up. 2007-2008 finish beringkat tiga dan terbaru musim 2022-2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!